Kisah ini dialami oleh tetangga saya, Ledar dan Mbak Sri Ya, mereka adalah pasangan suami istri yang tinggal satu desa dengan saya Sebagai informasi, desa tempat dimana saya tinggal ini Sekalipun dilewati oleh jalan raya utama Pantura Namun, sisi-sisi desa kami masih dikelilingi oleh hutan belantara yang benar-benar lebak kala itu Jauh, sebelum pembangunan-pembangunan era modern sekarang ini termasuk jalan tol dibangun di wilayah saya Pantura dan di belakang desa saya, tepatnya di belakang rumah saya ini Ada sebuah tanah lapang atau lapangan sepak bola kampung yang kebetulan juga berada di sisi pinggiran hutan Dan di salah satu sisi pojok lapangan persis Ada tanah pekuburan warga yang juga letaknya tepat di pinggir hutan Kuburan poncol namanya Dan kisah ini terjadi sekitaran tahun 1999 Kala itu, saya baru saja pulang sekolah dan mendapati ada banyak sekali warga sedang berkerumun di belakang rumah saya Ya, di lapangan dekat tanah pekuburan warga Karena didorong rasa penasaran dengan apa yang sedang terjadi Saya pun tidak langsung masuk ke dalam rumah Melainkan langsung ikut berkerumun dengan banyak warga di sana Mencoba mencari tahu ada apa gerangan Dengan banyak bertanya-tanya oleh para tetangga Dan dari keseluruhan warga yang berada di sana Hampir semua mata kala itu tertuju pada tanah pekuburan di sisi hutan Ada apa kira-kira? Tanya saya dalam batin Kenapa dari setiap warga di sana tampak raut muka ketakutan dan kecemasan yang begitu lekat? Sekalipun, hari sudah sore menjelang malam Warga kala itu masih tak beranjak dari tempat semula mereka berkerumun Masih dengan rasa penasaran Akhirnya, saya pun mengetahui atas hal apa yang terjadi saat itu Dan ternyata, tetangga saya yang bernama Lekdar dan Mbak Sri terlibat dalam pertengkaran suami istri Saking emosinya, Lekdar pun sampai menggunakan tangannya atau main tangan terhadap Mbak Sri yang merupakan istri sahnya Karena rasa emosi yang telah meluap, meledak-ledak Dengan keras memaksa Lekdar kala itu memasukkan tubuh Mbak Sri yang sudah menangis dengan keras Kedalam sebuah kandang ayam yang berada di sebelah rumah mereka Tidak peduli seberapa keras dan istrisnya tangisan Mbak Sri kala itu Dan singkat cerita, ketika mempunyai kesempatan untuk melarikan diri Mbak Sri pun akhirnya kabur dari dalam kandang ayam itu Menuju ke tanah kuburan warga yang berada di pinggiran hutan Dengan masih diiringi suara tangisan yang menyedihkan karena ulah suaminya Mbak Sri terus saja berlari menuju ke dalam hutan dan semakin dalam Dari kejadian pertengkaran Pak Sutri ini, banyak dari tetangga-tetangga sekitar yang akhirnya merasa cemas dan khawatir Atas kondisi Mbak Sri kala itu sehingga Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menyusul Mbak Sri ke dalam hutan Dan memintanya agar segera pulang Akan tetapi, ketika para warga beserta suaminya ledar mengejar masuk ke dalam hutan Kala itu Mbak Sri malah justru semakin lari menjauh dari kejaran warga Dan anehnya, untuk perempuan seusia Mbak Sri tidak semestinya Ya kala itu bisa berlari begitu cepat di tengah hutan belantara yang sangat lebat seperti itu Bahkan, anak-anak muda desa yang terbiasa bermain sepak bola Yang seharusnya masih mempunyai tenaga yang lebih kuat Sama sekali tak ada yang mampu mengejar pelarian Mbak Sri ini Padahal keberadaan Mbak Sri juga masih nampak oleh mata para warga yang mengejarnya Hanya saja saat itu sepertinya Ia bukanlah Mbak Sri yang dikenal warga sehari-harinya atau entahlah Pikiran warga pun disini kacau serta takut memikirkannya Jangan-jangan, Mbak Sri pun sudah ada perewangannya Sudah disusupi makhluk sebangsa jin pada jasad hidupnya ketika ia mulai lari memasuki hutan Dengan diliputi rasa keputusasaan, ledar, dan semua warga yang mengejar Mbak Sri Akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke desa dengan satu alasan kekhawatiran Bila terus dikejar, Mbak Sri justru malah akan semakin masuk jauh ke dalam hutan Dan tidak akan pernah kembali lagi ke rumah Itulah awal dari kejadian itu bermula Sehingga saya mendapati banyak warga berkerumun berkumpul Dengan tampak kecemasan pada wajah-wajah mereka saat itu Kita kembali ke awal cerita di mana saya sedang mencari tahu kebenaran kejadiannya Sudah cukup lama warga berkerumun menunggu kepulangan Mbak Sri di pinggiran desa Tiba-tiba muncul sesosok perempuan di tengah gerbang tanah kuburan yang seolah sedang memandangi kami semua Mengawasi kami dengan cermat dan nampak pula gelagat kegelisahan yang tersirat dalam lakunya Ya benar Itu adalah Mbak Sri Atau mungkin lebih tepatnya adalah sosok yang mirip Mbak Sri Karena sejak kejadian kejar-kejaran tadi Sosok yang dikejar itu benar-benar tidak seperti layaknya Mbak Sri yang normal yang sudah dikenal warga Lantas siapa dia sebenarnya atau apa Entahlah Abaikan itu Dengan sentak banyak warga yang mulai berteriak-teriak memanggil nama Mbak Sri Agar ia segera pulang dari area pekuburan hutan itu Mbak Sri Mbak Sri Pulang Mbak Pulang Kasian anakmu Begitulah terus sahut-sahutan teriakan warga terhadap Mbak Sri yang masih terdiam di depan gerbang kuburan itu Ketika siang hari bisa jadi tanah pekuburan hutan itu akan nampak biasa-biasa saja Namun entah bila sudah petang atau malam hari tiba Tempat itu benar-benar sudah bukan seperti tempat yang biasa-biasa saja Akan ada banyak kejadian-kejadian di luar nalar yang akan terjadi di sana Menurut tetangga-tetangga saya terutama mereka yang biasa berkeliaran di sana pada malam hari untuk sekedar berburu katak di pesawahan dekat kuburan Kabar seringkali mereka ditemui sosok tulang belulang atau kita biasa menyebutnya dengan tengkorak yang sedang dalam posisi menangis di atas batu nisan Sering pula penampakan golek kencono yang kerap menggelinding ke sana kemari untuk sekedar menggoda warga yang masih berada di sekitar wilayah itu pada sore dan malam hari Segala macam kuntilanak, kenduruwo, pocong dan jin-jin lainnya sudah biasa bermunculan di sana Mungkin sudah seperti kelaziman saja kejadian-kejadian mistis terjadi di wilayah tempat tinggal kami Dan bahkan yang lebih sering pada hari-hari tertentu muncullah penampakan senjata-senjata mistis klinik yang bertuan ataupun tak bertuan berterbangan serta memancarkan sinar di atas langit desa saya Seperti sedang adu kekuatan, saling menghantam satu sama lain Ada yang berupa batu cincin hingga sepila keris yang terlihat melayang-layang saling bertabrakan Sampai mengeluarkan percikan-percikan cahaya pada bagian tubuh senjatanya ketika saling berbenturan Babar terakhir Senjata-senjata itu sudah menghilang lama sejak mbah-mbah sesepuh dan tetua di desa saya banyak yang sudah meninggal dunia Banyak dari cerita gaman atau senjata-senjata itu sudah pergi untuk mencari tuan-tuan yang baru setelah ditinggal mati oleh pemiliknya yang lama Dari berbagai macam kejadian itulah, ribuan kecemasan warga akan posisi dan kondisi Mbak Sri ini terjadi Kala itu hari sudah petang Namun tidak ada tanda-tanda sama sekali Mbak Sri akan pulang Nyatanya ketika warga mendekatinya ia akan lebih memilih memasuki hutan kembali dan menghilang Waktu kala itu sudah hampir tengah malam Para warga yang tadinya ramai berkumpul di pinggiran kuburan itu satu persatu memilih pulang kembali ke rumahnya masing-masing Ada pun yang tersisa hanya sedikit berharap Mbak Sri akan pulang begitu pun ledar serta anak-anaknya yang kala itu masih kecil Malam pun berlalu dan datanglah pagi Saya kala itu berkegiatan selayaknya seorang siswa sekolah tidur bangun berangkat sekolah dan pulang kembali Hingga hari pun kala itu sudah beranjak sore dan saya pun telah sampai di rumah Saya sempatkan mencari kabar perihal kejadian kemarin dan hasilnya banyak warga yang masih berkumpul kembali di tempat kemarin mereka berkerumun Dan masih juga tidak mendapati perkembangan apapun Bukan hanya warga asli desa saya saja Melainkan kala itu sudah ada banyak warga-warga dari desa sebelah yang juga penasaran akan kejadian yang sedang terjadi ini Nampaknya kabar tentang tragedi ini sudah menyebar luas hingga ke penjuru desa-desa tetangga Sudah seperti keramaian pasal malam saja di tempat itu Sebegitu ramainya dengan bisik-bisik warga yang sangat penasaran dan masih dengan raut cemas dan ketakutan di wajah-wajah nampak sana Keadaan tidak mendapati perubahan sama sekali Masih seperti kemarin warga mendekat dan Mbak Sri pun akan kembali lari masuk ke dalam hutan Dan bila mana warga kembali pulang ke desa Sosok Mbak Sri ini akan kembali lagi muncul di depan pintu gerbang pekuburan hutan itu lagi Begitulah seterusnya Hanya saja bedanya dari kemarin adalah Sosok Mbak Sri ini sudah lebih tidak bisa dinalar lagi Saat warga mengejarnya Mbak Sri bisa bertingkah layaknya binatang Atau seekor monyet yang bisa dengan mudah memanjat pohon jati yang besar tanpa kesulitan Serta melompat dari pohon yang satunya ke pohon yang lainnya Semakin takutlah sudah para warga yang terlibat pengejaran sosok Mbak Sri ini Bagaimana tidak? Sosok yang mereka kejar kini sudah benar-benar berbeda dari yang biasa mereka kenal Sudah seperti makhluk lain saja Apakah itu benar-benar sosok Mbak Sri atau jin jahat yang memang sengaja menyerupainya Dan bila mana itu benar dalam Mbak Sri Bahkan sepandai-pandainya orang naik pohon melompat antara pohon yang satu ke pohon yang lainnya Tidak mungkin bisa semudah dan selincah itu Apalagi ia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa Semakin kalut saja kecemasan para warga pada akhirnya Haripun kala itu sudah melewati waktu maghrib Akan tetapi warga bukan memilih pulang Melainkan lebih banyak lagi yang berdatangan untuk ikut serta membantu mencari Mbak Sri Warga dari desa sebelah sampai desa-desa yang jauh Antara penasaran atau tergerak untuk ikut membantu menyeselahkan kejadian itu Sampai pagi pun akhirnya datang kembali Hari keempat Hari kelima sampai hari kesepuluh Keadaan masih tetap sama bahkan kejadian-kejadian aneh dari sosok Mbak Sri ini Lebih kerap mengisik seluruhan kejadiannya Semakin aneh dan tak bisa dinalar Cemas tegang bercampur menjadi satu Segala macam cara sudah banyak dilakukan Dari kelompok-kelompok pengamanan sipil Sampai kepolisian pun benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa Sepertinya sudah saling pasrah Akan tetapi tetap tidak beranjak dan terus saja berkumpul di pinggiran desa Banyak datang pertolongan dari warga-warga desa lain Dari memanggil orang pintar atau dukun sampai kiaim ataupun ulama didatangkan disana Kiai dari kota Pekalongan sampai kota Semarang pun juga sudah ada yang didatangkan di tempat kejadian Berharap kejajaiban datang sehingga Basri pun bisa pulang Rupa-rupanya kejadian ini sudah benar-benar menyebar luas sampai ke berbagai wilayah Saya sendiri entah sudah tidak berpikir ini adalah suatu hal yang lazim Sekalipun juga kerap berjumpa hal-hal mistis di desa saya Ini sudah di luar batas pemikiran banyak orang yang ada di tempat kejadian Setelah berapa lama di hari ke-10 akhirnya ada sedikit titik cerah Ya ada satu kiai yang akhirnya bisa berkomunikasi dengan sosok Basri Yang juga masih terus berlaku hal yang sama Dikejar lari masuk hutan dan ketika warga kembali ke desa muncul kembali di depan gerbang kuburan Kalau itu sang kiai berkata Sosok Basri ini muncul di kuburan itu hanya sedang berusaha untuk mengincar anak-anaknya Untuk ia bawa pergi bersamanya Karena itulah ia kerap kali muncul seperti sedang mengintai warga desa Dengan pandangan seperti layaknya harimau yang hendak menyergap sang mangsa Terang saja seketika banyak diantara warga pun langsung menolak permintaan itu Mengingat sosok Basri ini sudah tidak seperti layaknya Basri yang mereka kenal Segeralah ledar dan para warga terpilih untuk menyemunyikan keberadaan anak-anak ledar dan Basri ini Semakin mencekamlah keadaan selanjutnya Sama-sama saling mencuri kelengahan, tegang dan menakutkan Basri pun mencari kelengahan warga untuk mengambil anak-anaknya Warga pun juga berusaha mencari kelengahan Basri untuk bisa segera menangkapnya Terus hingga lagi-lagi malam pun terlewati kembali Memasuki hari ke-11 Keadaan pun semakin mencekam dan menegangkan Bagaimana tidak Sosok Basri yang menampakkan diri sebelumnya Kali ini muncul dengan wujud yang sangat berbeda dari yang sudah-sudah Wajah yang nampak kemarin-kemarin Kini berubah menjadi seperti perpaduan antara manusia dan siluman Separuh dari wajah Basri Kini nampak menyeramkan Berwarna merah Sesekali menyeringai aneh dan terlihat menakutkan warga yang ada di sana Dengan gerakan-gerakannya yang juga semakin liar dan aneh Semakin membuat warga tegang dan ketakutan Alhasil Warga yang terlibat pun kini Sudah tidak ada lagi yang berani merangsak maju Mengejar Basri masuk ke wilayah kuburan hutan itu Mereka lebih memilih untuk tetap berada di sisi desa saja Dihawatirkan Bila memaksa mendekat malah akan menambah korban warga yang lain Hanya menunggu Menunggu dan terus menunggu sembari tetap waspada Sekali lagi saya kabarkan Bahwa tidak ada pengurangan warga dari hari ke hari yang ada Justru semakin bertambah banyak warga-warga desa lain yang berdatangan Mungkin penasaran akan kisah yang terjadi di desa ini Namun lagi-lagi Mereka pun hanya bisa menonton sambil saling ngobrol Kasah kusuk menerka-nerka tanpa alasan perihal kejadian ini Dan tetap tidak ada yang bisa dilakukan atau berani mengambil langkah apapun sama sekali Hari ke-13 Masih tetap dengan keadaan yang mencekam Tiba-tiba hari itu sosok Basri sudah tidak muncul lagi ya Sosok Basri tidak menampakkan keberadaannya lagi Seperti hilang begitu saja Kebingungan warga sudah pasti lebih bertambah kuat Dimanakah Basri berada sekarang kemana dia Sebelum akhirnya pasrah Warga pun akhirnya bersepakat untuk sekali lagi Memberanikan diri untuk terakhir kalinya mencari Basri Dengan cara masuk ke dalam pekuburan hingga jauh ke dalam hutan itu Dengan penuh kecemasan Ketegangan dan ketakutan Warga berduyun-duyun merangsek masuk ke dalamnya Sampai ke sisi-sisi yang benar-benar tampak angker Dan menyeramkan sekalipun Kala itu waktu masih siang hari Warga menyebar ke segala penjuru hutan Akan tetapi tidak ada satupun yang berhasil menemukan Tanda-tanda keberadaan sosok Basri di dalam sana Dan akhirnya Kala itu waktu sudah menampakkan tuanya ya Warga yang terlibat pencarian pun akhirnya memilih segera kembali ke desa Mereka takut Bila petang menjelang akan ada serangan-serangan Tak terduga entah Dari makhluk-makhluk penunggu situ Atau dari hewan-hewan buas yang meninggali hutan itu Kembalilah mereka ke dalam desa Dengan hampa dari tanda-tanda yang melegakan sama sekali Sudah hisa saja Mungkin Sudah tidak ada kesempatan lagi Basri dinyatakan hilang Dengan berbagai cerita kesedihan yang kuat merebak Satu-satunya yang akhirnya bisa diterima seluruh keluarga dan warga Hanya pasrah dan ikhlas Banyak keluarga yang akhirnya memilih pulang Karena hari sudah menjelang petang Dan sepertinya memang benar-benar sudah tidak ada harapan Menyisakan sedikit saja orang-orang yang masih bertahan di sana Karena itu pun hanya beberapa dari keluarga dan warga asli Atau tetangga dari leedar saja Masih Masih di hari itu Satu Dua orang warga desa dikejutkan dengan kehadiran sesosok perempuan Dengan pakaian seperti layaknya keseharian warga desa Berjalan memasuki desa Baru saja turun dari kendaraan umum Sambil menenteng bungkusan plastik resek Berisikan beberapa buah-buahan Berjalan pelan Dengan senyum dikulum di bibirnya Menyapa orang-orang yang dilaluinya dengan tenang Terus berjalan saja Namun Beberapa orang warga yang dijumpainya ini Tiba-tiba merasa bingung Takut Dan tak habis pikir Dengan siapa sosok perempuan yang dijumpainya Saling memandang antar warga seketika Sehingga nampak wajah-wajah kebingungan di antara mereka Ya Sosok perempuan yang sedang berjalan tenang ini Adalah sosok mbak asri Perempuan yang selama ini membuat Kempar hampir seluruh warga desa setempat Hingga warga desa tetangga Total 13 hari menjadi topik pembicaraan warga disana Tiba-tiba saja muncul Berjalan kembali ke arah rumahnya Dengan tanpa ada tanda atau indikasi Seperti telah mengalami hal-hal aneh Seperti terlihat biasa saja Tidak ada berita apapun yang terucap dari mulut mbak asri Sepertinya benar-benar tidak terjadi apa-apa atas dirinya Dari kebingungan ledar dan semua warga Akhirnya salah satu warga desa pun memberanikan diri bertanya kala itu Sri Kamu itu dari mana sebenarnya Kok yang menghilang sampai berhari-hari Loh Aku ini baru saja dari pekalongan mbak Ini loh Bawa oleh-oleh buah saja Entah rasa syukur atau apa yang bisa diungkapkan Yang jelas kebingungan Masih saja merambah keseluruhan warga yang berada disitu Ada kenyataannya Sepertinya mbak Sri sendiri Benar-benar tidak mengerti akan keributan Yang sudah terjadi beberapa hari disitu Ia sepertinya tidak mengalami apapun kejadian aneh tersebut Bahkan ia seperti tidak pernah pergi dalam waktu yang begitu lama Jadi siapa sebenarnya sosok yang selama ini menghantui warga di tanah pekuburan hutan itu Semakin membingungkan Dan benar-benar tidak ada jawaban serta penjelasan yang pasti sampai detik ini Melainkan desas-desus yang mengatakan Bahwa sosok mbak Sri ini memang benar kabur dari rumah pada saat awal kejadian Namun ketika ia memasuki hutan pekuburan Rupanya ia juga telah diculik Dan dibawa oleh makhluk penghuni wilayah hutan itu Dengan para jin yang menguasai wilayah pantai di daerah kota Pekalongan Yang katanya di wilayah itu juga lah ada banyak para korban-korban keusilan Dan kejahatan jin-jin penguasa ala seroban Termasuk dari kejahatan jin-jin lampor yang kerap kali membuang korban-korban penculikannya Ataupun pelaku-pelaku pesugihan di wilayah ala seroban ini Yang akhirnya berakhir dengan tipu daya sang jin penguasa ala seroban menghilang Tika dicari keberadaannya acap kali Bisa ditemukan di wilayah pantai ngebom di kota Pekalongan Hanya saja bila memang beruntung Si korban kemungkinan bisa kembali Namun bila tidak walhasil Dia akan selamanya tinggal di dunia para jin ini Sampai kelak hari kiamat datang Sepertinya Mbah Sri memang tidak benar-benar mengerti akan kebenaran yang terjadi Atau mungkin Memang ia sudah memahami Tapi mungkin saja Sengaja dirahasiakan Wallahu'alam Hanya Tuhan yang tahu sebenar-benarnya dari kebenaran Selesai Wow Luar biasa Dan itulah Kisah mistis Kisah horror Misteri dari ala seroban Ya Hutan yang merupakan salah satu hutan terangker yang berada di pulau Jawa Atau mungkin salah satu hutan terangker yang ada di Indonesia Dan kejadian mistis Kejadian horror disana sudah banyak-banyak sekali terjadi Ya ini dia Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf Karena di dua hari ini lo bercerita tidak upload ya Karena memang kondisi saya kurang fit Aneh Aneh banget Dua hari kemarin itu suara saya habis Suara saya hilang Tiba-tiba hilang Jadi gak bisa ngomong Bener-bener gak bisa ngomong Sampai bingung Tuh orang rumah Tapi ya Kita berhususun-husun Berhususun-husun saja ya Karena memang cuaca sedang tidak baik Terutama di Jakarta ini Panasnya luar biasa Dan kemarin itu beberapa hari yang lalu Hujan sempat turun dengan lebatnya ya Dan ada yang bilang itu hujan buatan atau hujan kimia Jadi ya sesuatu yang dibuat-buat itu kan tidak sebaik yang alami ya Dan karena memang faktor hujan yang sudah lama tidak turun Sehingga debu-debu di jalan dan di atap rumah ini kan naik Nah itu gak bagus banget Jadi buat teman-teman silahkan bisa diminum vitamin lah ya Minum vitamin C Jangan sampai terserang penyakit-penyakit Banyak banget ini yang sakit ini Termasuk saya itu sampai hilang suara selama 2 hari Jadi sampai akhirnya 2 hari gak upload Jadi teman-teman tetap dijaga kesehatannya ya Minum vitamin, istirahat yang cukup Jangan sampai sering-sering begadang Itu aja sih Dan silahkan yang punya komentar lain Silahkan bisa tulis di kolom komentar Atau yang mungkin hanya sekedar ingin saling menyapa Silahkan insya Allah kami akan balas satu per satu Dan buat yang suka dengan videonya silahkan bisa ditulis Bisa di klik ya Bisa di klik tombol jempolnya Tombol like-nya Dan buat yang belum subscribe Diklik tombol merah subscribe-nya Loncengnya dinyalakan Agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya Dan yang mau kirim-kirim kisah silahkan Yang punya kisah horror Yang punya pengalaman pribadi silahkan bisa dikirimkan ke nomor telepon 0878-4509-4752 Kami ulangi 0878-4509-4752 Ya bisa lewat whatsapp bisa lewat telegram bebas Silahkan Buat yang sudah ngirim Tapi belum kami bacakan kisahnya Bersabar ya Karena Kami harus garap lagi Harus garap lagi Jadi harus melewati beberapa proses ya Baru kita bawakan Dan dalam beberapa hari ini Kebetulan Saya pribadi juga Kurang sehat ya Jadi Agak sedikit menghambat Ya itu aja Sekali lagi Saya mohon maaf Dan mudah-mudahan Mohon-mohon doanya Agar suara saya Agar saya bisa sehat terus Jadi bisa terus menghibur teman-teman semua Di setiap harinya Jam 10 sampai dengan jam 11 malam Antara rentang waktu itu Kita akan upload Untuk Ilo bercerita Untuk Extreme Movie Tetap di jam 7 malam setiap harinya Ya itu saja Saya Ilo mohon maaf Apabila ada kesalahan dalam berkata-kata Dalam pembawaan kisahnya barusan Mohon dimaafkan Karena saya adalah manusia biasa Tempatan salah dan dosa Dan sampai jumpa lagi Di konten-konten kami selanjutnya Yang pasti tidak kalah horornya Tidak kalah serunya Masih bersama saya Ilo Di Ilo bercerita Salam sehat Sukses selalu untuk kita semua Amin Amin ya robbal Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh